Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Komjenpol Purnawirawan Dr. Andrus Paulus Waterpau MSI Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala BPPD Segera menyeluruhkan bantuan tanggap darurat pasca banjir Yang melanda Kabupaten Teluk Wondama pada Minggu 29 Mei 2022 Selain itu, Penjabat Gubernur Papua Barat meminta masyarakat tetap tenang dan selalu waspada Lanjutnya, pemerintah akan bertindak cepat mengatasi kesulitan warga Perlu diketahui bersama, banjir di Teluk Wondama terjadi pada Minggu sore Tanggal 29 Mei 2022 dan Senin 30 Mei 2022 dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Timur Bencana tersebut didahului dengan hujan darah selama kurang lebih 7 jam Sehingga mengakibatkan Sungai Ati di Distrik Rasiei dan Sungai Kaibi di Distrik Wondiboy Meluap dan membanjiri 4 kampung Sesuai informasi yang diterima Kepala BPPD Kabupaten Teluk Wondama saat ditemui di lokasi pasca banjir menjelaskan Luapan sungai yang masuk ke pemukiman dan rumah-rumah warga tidak hanya air Tetapi juga lumpur, kayu-kayu gelondongan sehingga menyulitkan petugas melakukan pembersihan Dari data yang diperoleh Terdapat sekira 68 rumah warga kampung Iseye rusak akibat banjir Satu rumah di kampung Kaibi mengalami rusak ringan dan satu unit kenaraan roda 2 Di kampung Rasiei hanyut saat hendak menyeberang jembatan Dijelaskan pula hampir setiap tahun terjadi banjir di Kabupaten Teluk Wondama Akibatnya, pemerintah merugi infrastruktur jalan, jembatan, dan dry nasi Dari Kabupaten Teluk Wondama, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan